Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya gimana teman-teman kabarnya Semoga sehat selalu Semoga selalu dalam menjalankan aktivitas apapun Ini di hari minggu teman-teman aku bareng sama keluarga Karfriedian di Bekasi Kalo misalnya ada kesempatan ya Memang kita senangnya kesini gitu ya Untuk olahraga atau sekedar cari Cemilan, jajanan gitu ya Atau sarapan Terus disini kan memang banyak yang jualan gitu ya Anak syalet balen Dan akhirnya pengen yaudah aku beliin Sini saya Nggak lama tadi setelah olahraga Cuma sebentar aja Pokoknya yang penting anak-anak seneng deh Sudah diajak jalan Terus kemudian kita langsung pulang Tapi nggak pulang ke rumah Kita mampir dulu ke rumah mertua Terus kemudian juga Yaudah disana memang Kalo misalnya di rumah mertua Bisa sampe siang gitu ya Makan siang disana Terus anak-anak Dan aku juga sempet tidur siang disana Cuma memang ya Nggak aku record gitu ya Kegiatannya Dan ini besok harinya teman-teman Setengah 6 Tadi sudah selesai Alhamdulillah Sudah selesai ngaji Seperti biasa Dan ini kondisi rumah Pokoknya saat ditinggalin Ya kalo misalnya Berantakan ya Berantakan kayak gini gitu ya Jadi belum sempet banget Semalam itu udah lelah sekali Pokoknya dari rumah mertua itu Aku udah kayak Males banget Untuk ngelakuin apa-apa Badan-badan juga pegal Banget gitu ya Dan anak-anak tadi Sudah bangun Kebetulan Terus tadi juga sempet Ada cucian piring nih Lumayan banyak Tapi Alhamdulillah Dibantu juga sama suami Sudah selesai dicuci Dan ini aku lanjut Untuk nyetrika Pakaian sekolahnya Gifran Dan juga pakaian kerjanya suami Dan suami aku juga lanjut lagi Untuk bersihin Atau lap-lap mobil Karena memang Sore itu sebenernya Mobilnya sudah dicuci Tapi posisinya Pas di jalan pulang Tiba-tiba hujan Sayang banget Sudah dicuci mobilnya gitu ya Ya udah akhirnya Cuma di lap-lap aja Mungkin dibersihkan Dan ini temen-temen Kemarin Dapat lumayan banyak nih Buah dari mertu aku Ada manggah Ada jeruk Ada pisang Ini aku tempat-tempatin aja Di keranjang Terus kemudian Seperti biasa ya Setiap pagi Kalau misalnya suami Sebelum berangkat kerja Pasti belanja dulu Dan hari ini Kebetulan hari Senin Sudah di awal Sudah mulai sibuk lagi Ngurusin keperluan anak Keperluan suami gitu ya Aku pengennya sih Istirahat juga Masaknya gak terlalu yang Capek-capek banget Aku pengen masak yang simple aja Terus kemudian aku minta Beli telur aja Sebenernya aku minta Telur puyuh Terus kemudian tempe Tapi tadi sempat Beli telur puyuhnya gitu Katanya sih Sudah pecah Atau bau gitu ya Akhirnya Menurut suami aku Mah gak usah dimasak Akhirnya dia beli Telur gitu Di Alphamart Yaudah deh Akhirnya Untuk telur puyuhnya Aku buang Terus aku masak hari ini Ya pake telur Yang sudah dibeli tadi Di Alphamart Pagi-pagi juga Aku sempetin untuk nyuci Terus kemudian Langsung masak Karena memang Untuk sarapan Kebetulan belum ada Lauknya Suami aku Suami aku Alhamdulillah Hari ini puasa Jadi untuk menu paginya Aku bareng sama Anak-anak aja Ini aku pengen Masak telur Yang aku campur Juga sama tempe Aku bumbu kuning gitu ya Kayak opor Teman-teman Seperti biasa Ini simple banget Tadi juga untuk Bahan-bahan atau bumbunya Itu tinggal di blender aja Yaudah deh Teman-teman Kayak gini aja Pokoknya yang penting Simple Karena memang hari Senin Kemarin abis jalan juga Aku pengen Cepet-cepet istirahat Sebenernya Tapi yang gak tau Kenyatanya nanti Kayak gimana ya Karena memang Aku tuh gak bisa diem orangnya Meskipun lagi hamil Kadang suka Udah mulai kayak Pegel, capek gitu Suka ngeluh Tapi kalo misalnya kerja Sama sekali gak berasa capeknya Setelah kerja Baru deh Kerasa pegel Atau capek Nah ini saat aku lagi masak Anasya Udah bisa buka kulkas Teman-teman Tadi abis Numpahin gitu ya Tepun Terus berantakin Nah ini dia Tiba-tiba Di kamar Naik ke atas meja Dan gak bisa turun Akhirnya manggil-manggil aku Masak juga diganggu kayak gini Bener-bener gak konsentrasi banget Gitu ya Dari tadi udah buka-buka kulkas terus Tapi gak apa-apa Aku udah pesen Apa ya Kunci kulkas gitu Di Shopee Dan mudah-mudahan aja Itu kepake banget Supaya Anasya juga gak Buka-buka kulkas lagi Karena PR banget sih ya teman-teman Jadi kulkas tuh Bener-bener kosong Karena kalo misalnya Taruh telur Atau misalnya Makanan disitu Pasti bakalan diambil Atau misalnya Ya udah dimainin gitu aja Kayak tadi tepung juga Tiba-tiba udah berantakan aja Aku kaget dong ya Karena bener-bener aku Gak merhatin sama sekali Karena aku fokus Lagi masak Dan juga lagi buat konten gitu ya Jadi ya kayak gitu deh teman-teman Pokoknya harus sabar sekali Tapi ya emang Aku juga Ya maklumnya sekali Kalo misalnya Anak aku seperti itu Dan aku malah seneng Kalo misalnya Dia tuh bisa explore di rumah Ya daripada dia nonton TV terus Atau misalnya main gak jelas Gitu kan ya Itu yang itu ngikut bantu juga Karena emang belum paham Dan belum mengerti gitu ya Ya jadi gak apa-apa Dan bener-bener saja Nanti kalo misalnya Sudah dikunci nih Yaudah gak bakalan Buka-buka lagi kan ya Semoga saja sih Dan yaudah Emang anaknya lagi aktif Seperti itu Yang penting adalah Sehat selalu Apapun kegiatan hari ini Pokoknya semangat Aku juga semangat Teman-teman Alhamdulillah Pokoknya tadi gak kerasa banget Masakannya sudah selesai Terus ini langsung aja Aku bakalan makan pagi Barang sama anak-anak Aku bakalan suapin anak-anak Karena emang ini udah telat juga sih Teman-teman Tadi masaknya sempet diganggukan ya Jadi aku gak konsentrasi Aku bolak-balik Untuk nasihatin Anasya Anasya udah dong Jangan buka-buka kulkas Gitu ya Terus ya tetep aja Memang Kalo misalnya Masih bisa dibuka gitu ya Belum dikunci Pasti dia bakalan bolak-balik terus Ngeliat Kulkas gitu ya Cari isi apa sih Yang ada di dalam kulkas gitu Dan Alhamdulillah nih Teman-teman langsung aja Aku bakalan sarapan Barang sama anak-anak Setelah itu Pasti bakalan lanjut lagi Aku sarapan Kemudian juga aku bakalan siapin Perlengkapan sekolahnya Gifran Tadi bakalnya juga sudah sempet Dibelikan sama papahnya Ada roti-roti gitu Susu Yaudah deh Nanti bakalan siap-siap Untuk apa ya Sekolah Lanterin Gifran sekolah Kalo misalnya anak-anaknya Dari pagi memang sudah mandi gitu ya Jadi yaudah Nanti tinggal ganti pakaian aja Ganti seragamnya Sementara ini Yaudah nih Nonton TV dulu Disini Aku suapin Karena lumayan capek sekali Lelah banget loh teman-teman Mudah-mudahan sih Aku sehat selalu ya Dan teman-teman juga Saya selalu Pokoknya apapun pekerjaannya Memang nikmati saja sih ya Peran kita sebagai seorang ibu Anak-anak sih Tadi pagi juga sudah Sempat makan roti Jadi aku gak khawatir Kalo misalnya agak telapun Terus kemudian Kalo misalnya Anasya Ini dari tadi Memang pengen banget Makan sendiri Cuman aku buru-buru banget Teman-teman Aku gak pengen Berantakan lagi nih Tadi juga aku udah Sempat beresin sebentar Meskipun belum aku pel Belum aku sapu gitu ya Minimal banget sih disapu gitu ya Tapi belum sama sekali Yaudah aku pengen Cepet-cepet aja Aku suapin Alhamdulillah Antan Sebenernya enak banget Kalo misalnya anak-anak Sudah bisa makan sendiri Cuman kalo misalnya Masih berantakan gitu Teman-teman Aku tuh udah lelah banget Kalo misalnya Ngurusin yang lain-lainnya Akali kalo misalnya Makanan gitu ya Nasi gitu Lengket banget kan ya Jadi yaudah Ini juga aku pengen Buru-buru banget Karena sebentar lagi Gifran udah mau sekolah Jadi ya mau gak mau Pokoknya sebelum Gifran sekolah Aku istirahat sebentar dulu lah ya Baru nanti aku bakal siap-siap Untuk nantrin Gifran Aku sholat duha dulu Aku sempetin juga Untuk sholat duha Terus kemudian Yaudah pokoknya gak lama ya Tiba-tiba udah jam setengah 10 Gifran yaudah nih Aku pakaikan pakaian Seragamnya Aku nantrin Gifran sekolah Dan Anasya juga kebetulan Belum nantuk lagi Biasanya kan emang jam 9 Itu Anasya sudah tidur Tapi ini belum Yaudah akhirnya Anasya seperti biasa Aku aja Kita jalan kaki aja teman-teman Seperti biasa Karena emang deket gitu ya Untuk sekolahnya Alhamdulillah Sampai detik ini Aku tuh masih bisa Ngurus anak-anak sendiri gitu ya Aku bisa ngurus sendiri Terus kemudian masih bisa Atau sempetin untuk masak juga Buat anak-anak Pokoknya bersyukur sekali Meskipun badan juga memang Kerasa udah lemes banget gitu ya Tapi kalau misalnya Bekerja gitu ya Kadang dikuatin aja gitu Sama Allah Aku bisa ngelakuin ini Itu Dan akhirnya sampai Selesai gitu ya Itu bener-bener senang banget Apalagi kalau misalnya Anak-anak udah selesai Aku swapin Anak-anak bisa Tidur siang Jam tidurnya tuh teratur gitu ya Itu aku senang banget Alhamdulillah Bersyukur teman-teman Dan ini kita anterin Gifran sekolah Terus kemudian Aku gak lama sih ya Langsung pulang juga Terus ada kakak aku Kebetulan main ke rumah Tadi abis jemput anaknya Pulang sekolah juga Langsung ke rumah Ini bawa Bingkisan dari Kakak Bilal Terima kasih Kakak Indah Ini anaknya Saudara aku Ulang tahun Yang ketiga tahun Semoga semakin cerdas Untuk Bilal Jadi anak yang soleh ya Terima kasih untuk bingkisannya Ini kemarin Mama Aziza Jadi Mama Aziza itu adalah Orang tua dari temannya Gifran Ini nawarin mie ayam Katanya temannya itu Jualan mie ayam Enak dan Aku pesen dua Alhamdulillah Untuk rasanya juga pas Porsinya juga pas Kebetulan juga ada kakak aku Jadi yaudah aku makan barang Sama kakak aku Karena aku juga pesen dua Gitu ya Tadi anak-anak juga Sudah aku pisahkan Untuk miehnya Ternyata mereka Kekenyangan Karena mungkin juga ada Bingkisan dari kakak Bilal Jadi yaudah deh Makannya mereka Udah kenyang banget Apalagi aku juga Masak opor telur Gitu kan ya Yaudah teman-teman Anak-anak Dan juga kakak aku Lagi di kamar nih ya Kebetulan juga memang Suasana atau Kondisi ruang tamu Tadi berantakan banget Seperti yang teman-teman Lihat di awal video Jadi setelah makan Juga banyak sekali nih Rumahan-rumahan Atau bekas jajanan Anak-anak Yang kotor Yaudah aku Pengen bersihin dulu Aku pengen pel Teman-teman Makanya aku minta sama kakakku Untuk di dalam kamar dulu Barang sama anak-anak Pokoknya dijadiin sama kakakku Biar aku juga tenang nih Untuk ngepelnya Bumil tuh Kalo misalnya Sedikit yang kotor Pasti rasanya pengen Bahwa dibersihin Apalagi kalo misalnya Badan tuh masih enak gitu ya Kebetulan juga dari tadi Memang sudah bergerak terus Sudah masak Terus kemudian juga Nganterin anak sekolah Gitu ya Pokoknya banyak banget aktivitas Kayak misalnya nih Tiba-tiba Anasha pup gitu kan Aku juga harus bersihin pupnya Itu juga lumayan kan ya Pegel juga kadang Tapi aku semangat banget ya Pokoknya yang penting Adalah anak-anak senang Terus kalo misalnya Rumah sudah bersih Nanti dipake main lagi tuh Mereka enak aja nyaman Daripada nanti ada Remahan-remahan gitu Sisa-sisa makanan Kotor Nginjek Kena kaki gitu ya Maksudnya Dan itu bakalan Risih banget temen-temen Jadi yaudah sebisa aku Dan aku juga masih semangat nih Bumil Pokoknya bismillah aja Sebenernya ngos-ngosan juga Gitu aslinya Tapi alhamdulillah Pokoknya kalo misalnya Sudah dipel gini Selesai dipel Pokoknya enak banget lah ya Dan ini aku gak sapu sama sekali Karena seperti aku bilang Kalo misalnya Aku lagi pengen ngepel begini Tandanya Aku pengen cepet-cepet selesai Kebetulan jika anak-anak Lagi di dalam Kayaknya kalo di dalam terus Mereka tuh gak betah Makanya aku buru-buru aja Untuk ngepelnya Dan alhamdulillah Kalo sudah selesai Tenang banget temen-temen Nah ini jelas banget ya Kalo temen-temen Lihat kotorannya tuh Banyak banget kan ya Aku pun sampe ngeliatnya Bener-bener geli gitu ya Temen-temen Tapi ya Mau gak mau Kalo misalnya Gak dibersihkan Pasti bakalan terus Kayak gini nih kotorannya Kalo misalnya Cuma disapu aja Karena tadi bekas Minum susu juga Ada lengket-lengket Yaudah air aku pel Pokoknya paling gak betah banget Kalo misalnya Kaki udah nginjek Sesuatu yang gak enak gitu ya Kan kalo misalnya Di rumah Pasti aku lepas juga Untuk pas kakinya Kalo misalnya Lagi buat video Atau kemana-mana Keluar rumah Pasti aku pakai Tapi kalo misalnya Di dalam rumah Ya aku Lepas juga Pas kakinya Dan kerasa banget Kalo misalnya Ada kotoran Atau misalnya Yang lengket-lengket gitu Pokoknya kalo misalnya Temen-temen Sudah sering banget Ngepel kayak gini ya Diajarin sama suami sih Sebenernya kayak gini Dan emang kayaknya Lebih nyaman aja Dan enak Kalo misalnya Ngepel jongkok Pertama lebih bersih Dan karena sudah terbiasa juga Jadi aku masih nyaman Untuk ngepel jongkok Seperti ini Yaudah temen-temen Segitu aja Untuk vlog kali ini Terima kasih banyak ya Sudah ikuti kegiatan aku Dari awal sampai akhir Sampai jumpa di videoku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh